Selamat pagi Memperpanjang ya Intinya kontraknya itu Dengan adanya undang-undang ini Akhirnya yang tadinya Desember 2023 Tahun depan pun diperbolehkan sampai Desember 2024 Ijin pak nanti penyelesaian PN ini clearnya seperti apa ya pak Tadi kan bapak menyinggung Melalui bisa P3K Dan bisa melalui misalnya PNS Betulkah seperti itu Nah kalau bayangan saya Ini kan jumlah PPN-PN di kami Kalau data dari Pak Makarima banyak sekali ya 20 ribu yang Berarti itu Kita harus hitung dari kebutuhan ABK kita ya Dengan adanya 20 ribu itu aturan kita sudah Tidak merekrut lagi ya pak Karena banyak sekali ini jumlahnya gitu Nah Apakah betul penyelesaiannya nanti Apakah ada aturan baru pak Nah ini nanti mekanismenya seperti apa Untuk yang penyelesaian PPN-PN ini clearnya pak Karena banyak banget yang menanyakan Gimana ini kedepannya gitu Bahkan teman-teman sudah pada khawatir gitu Terkait dengan PPN-PN ini Tadi saya mengungkapkan ada 4 prinsip penataan Pertama adalah Terencana Dari mulai sebuah perencanaan Tentunya kan ada Terkait dengan yang ketiga Yaitu program berkelanjutan Masa iya 20 ribu langsung seketika Nah misalkan itu Ada muncul kata-kata itu Kan tentunya ada yang berkelanjutan Oke 5 ribu dulu Nah tentunya Ada juga yang non-ASN loh Yang X Eh di luar X honorer Misalkan dengan kata PPN-PN Katakanlah Kan tidak selalu tadi saya bicarakan Diarahkan dan diutamakan Ke X honorer Melainkan ada sebuah angka Dua kotak Satu ini kotak untuk honorer Satu untuk non Apa Yang non-honorer Yang X nya ya Ini semua kan Non-ASN Nah tentunya Baru bicara persentase Makanya kemarin saya mengatakan Ini kalau Teman-teman disini Hanya mikir honorer Bagaimana dengan yang non-ASN Pastinya kan protes Lupa pemerintah kan Perhatikan yang di TV Keluar honorer Honorer terus Bagaimana Pak kita kan Di luar dari honorer Masa tidak diperhatikan Jadi bicara persentase Kemarin saya tawarkan 20-80 Atau 25-75 Jadi yang tahu adalah Kita Mempersilahkan ke instansinya Prinsipnya ada paku Ya Berapa persen yang Non-ex honorer Berapa persen yang Ex honorer Itu Itu Mbak Nah Proses penyelesaiannya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Saya optimis Sampai dengan Akhir Desember Tahun 2024 Salah satu usulan Dari kami Itu dibelah Jadi 4 Tiap 3 bulan Itu usulan Dari kami Yang pertama Yang kedua 2 semester Tiap semester Yang ketiga Tiga kali Tiga kali Berarti Per empat bulan Oke Angka untuk Antara X dan non-X Itu Bisa 80-20 Bisa 75-25 Ketiga Ketiga Kami tentunya Melihat bahwa Nantinya Ada yang Tidak berkualifikasi Pendidikan Yang penuhi syarat Kan gitu ya Itu kita Kan buka Usulkan Untuk peluang Dibuka Umum Kualifikasinya Berikutnya Kesterataannya Minimalis itu D3 Orang hampir Mayoritas ini Orangnya Teman-teman kita Hanya D2 Dimana ini Nah itu Penyesuaian Menurut saya Kata penyesuaian Tadi yang P2 Oke ya Yaitu dilakukan Namanya Buku biru Kesetaraan Untuk Kesterataan Pendidikan Tentunya Dalam Kesterataan 1 D1 D2 Dan seterusnya Oke Setelah itu Nanti Anda kan Muncul Permasalahan Lagi Yaitu Apa Beda Pekerjaannya Sehari-hari Pekerjaan Tapi Nggak ada Dibuka pulang Jabatan itu Waduh Mas Itu temunya Toto itu Melaksanakan tugas Setiap hari Tapi kata Toto Nggak ada Jabatan Untuk itu Nah tentunya Masuklah di Jabatan Serupa Tapi tak sama Yaitu Digunakan Alih Fungsi Alih Penugasan Kita kan Lagi Mau mencari Bentuk Program Afirmasi Yang paling Ringan Paling mudah Nah kalau Pimpinan Bapak Presiden Mengatakan Tuntaskan Itu kan Kita harus Bisa mencermati Bahasa Keprihatinan Pimpinan Kalau kita Mau cerdas Kalau kita Mau juat Ah urusan Apa Saya udah Yang mungkin Saya udah kerja Itu anak Orang Kalau yang Memulai Kalau yang Mengakhiri Kan bisa Gitu kan Iya kan Kalau yang Angkat Yang mengakhiri Ya ente Lagi Tapi kan Nggak demikian Tetap Kita wajib Sabar Bersyukur Sama Ikhlas Yang paling Penting Adalah Melibatkan Tuhan Dalam Bekerja Udah Titik Saya Jujur Tidak Pernah Mengalami Kesulitan Di karir Yang Signifikan Nggak ada Ada Masalah Ada Tapi cepat Terselesaikan Itu Dan Selesainya Bermanfaat Kalau Bicara Menafkah Hidup Mengadang Satu Makanya Kemarin Rapat Belum Diawali Dengan Doa Saya Awali Dulu Dengan Doa Kita Doa Bareng Silahkan Masing Masing Kalau Doa Dalam Mati Sudah Sudah Karena Saya Pernah Ikut Rapat Di Beberapa Instansi Itu Anda 12 Instansi Rapat Cepat Praktis Hasilnya Resumunya Bermanfaat Bisa Dilaksanakan Di Luar Instansi Itu Sekitar 2000 Sekian Kali Rapat Itu Dead Log Terus Rapat Lagi Rapat Lagi Keputusan Lama Pertimbangan Setelah Saya Cek Ternyata 12 Tadi Diawali Rapat Dengan Doa Makanya Saya Cek Berarti Kalau Ini Saya Harus Berdoa Jadi Tuhan Bertanggung Jawab Kalau Kita Ada Kesulitan Kalau Kita Melebatkan Beliau Itu Oke Mbak Nanti Kembali Lagi Setelah Itu Nanti Ada Permasalahan Baru Lagi Tentunya Apa Di Penempatan Itu Nah Misalkan Tadi Ini Konoret Di Kabupaten Mana Terjauh Misalkan Apakah Setelah Diangkat Mau Ditempatkan Disitu Itu Kan Pastinya Kita Hitung Lagi Kan Kita Petakan Lagi Ternyata Ternyata Pak Itu Jabatan Disitu Butuhkan Cuma Dua Ini Ada Lima Orang Otomatis Kan Ada Yang Ngalah Kita Buat Kriteria Jangan Sampai Nanti Muncul PS Yang Nuansanya Nuansa Disalahgunakan Kalau PS Suma Bagus Sumber Rezeki Adalah Pertemanan Dan Silaturahim Itu Salah Satunya Tapi Kalau PS Digunakan Untuk Sikat Sikut Tarah Lu Masuk Dulu Pak Itu Kan Ari Yang Tiga Orang Kan Prihatin Loh Kita Kok Yang Keluar Dari Situ Dua Kriterian Apa Gitu Tentunya Ada Hal Lain Lagi Nanti Yaitu Apa Tentang Nuansa Target Organisasi Nah BPN Lagi Punya Target Disitu Ada Penyerahan Sertifikat Apa Tanah Sar Apa Si Kalau Kebersamaan Itu Kayak Kemarin Kesiden Menyerahkan Ya Ya Pokoknya Menyerahkan Program Itulah Percepatan Pembuatan Sertifikat Tapi Orangnya Terbatas Oh Disini Aja Nih Pindahin Kesini Disana Pindahin Kesini Yang Lagi Ada Program Itu Nah Disitu Saya Buka Masalah Bekerja Dengan Berbatas Waktu Kemarin Bertanya Teman Teman Yang Lepak Pongkosnya Dari Mana Itu Kan Besar Mindahin Orang Negara Kan Target Selesai Sudah Pindah Lagi Sana Lagi Itu Misalnya SBC Akomodasinya Dan Lain Sebagain Bisa Juga Menggunakan Baik Elektronik Nanti Ngumpul Di Jakarta Dimana Tempat Terpusat Ngumpul Dimana Kalimantan Boleh Selesaikan Disitu Satu Pintu Dimungkinkan Ada Lagi Permasalahan Lagi Tadi Eh Apa Yang Ini Jadi Saya Sisi Sudah Ada 16 Menangani Tapi Semua Saya Sudah Membuat Satu Apa Ya Antisipasinya Solusinya Gitu Baik Kemarin Nanti Ya Kalau Dekat Keluar Gimana SK Pak Ya Kebegahan Dilakukan Peninjaan Kembali Apa Yang Susah Terus Kalau Sudah Menerima Uang Uang Negara Terus Ternyata Bukan Haknya Dia Jabatannya Beda Dilakukan Pencaputan Atau Pembatalan Terus Kalau Semua Sudah Berlangsung Lama Baru Ditahu Ya Dinormalisasi Atau Diputihkan Sudah Yang Menting Inspektorat Turun Diajak Bicara APB Ini Ini Ada Permasalahan Gini Karena Kadang-kadang Seperti Sebelah Saya Belum Tentu Disitu Terus Nanti Bisa Kepala Kantor Kabupaten Tegal Atau Kepala Kantor Dimana Kanwil Dan Seterusnya Teman-teman Saya Yang Di Piro Itu Sudah Pindah 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 Dan Seterusnya Jadi Ada Catatan Catatan Untuk Tindak Lanjutnya Tuntas Kalau Kalau Tuntas Tuntas Kalau Tuntas Ada Permasalahan Sudah Clear Itu Itu Ya Mudah-mudahan Ikut Bantu Doa Juga Kalau 20 ribu Menurut saya Kecil Benar Segede Gajah Kayak ATR BPN 20 ribu Kecil Bagi Saya Bagi Saya Kalau BU Kan Anda Direkturat Teknisnya Masih-masih Bindah Marga Sendiri Kalau Terbaman Kan Kerjanya Rumpunya Sama Satu Rumpa Satu Warna Ya Kan Ada Bindah Marga Ada Air SDA Ada Apa Tuh Ada Lima Kalau Tidak Sala Disana Itu Mbak Kalau Terbaman Kan Semua Sama Sama Sertifikat Sertifikat Sana Pengukuran Tanah Sertifikat Semua Disana Mengukurnya Kalimantan Sini Di Jawa Misalkan Gitu Tapi Kan Metode Pengukurannya Sama Cuma Waktunya Hanya Berbit Demikian Ada Lagi Kayaknya Mbak Tidak Ya Iya Iya Enak Penuh Tama Seleksi Tetap Ada Seleksi Iya Tetap Tetap Nah Nanti Yang Nggak Lulus Itu Yang Digunakan Paruh Waktu Iya Kalau Mas Toto Kan Sudah Lulus Penuh Waktu Sudah Lulus Kan Mas Serius Nih Nih Waktu Nanya Saya Ingat Nggak Waktu Itu Sebelum Tes Itu Sudah Nggak Ingat Lagi Ya Sudah Saya Mas Ingat Itu Itu Tetap Mbak Seleksi Tetap Terkecuali Nanti Nih Sudah Dikecualikan Bagi Yang Sudah Sekian Tahun Sudah Usia Ini Sudah Blablabla Afir Masih Gunakan Itu Saya Punya Keinginan Si Yang Terus Sudah Lama Terus Yang Dibutuhkan Jabatannya Organisasi Kepengnya Itu Langsung Ada Seleksi Tetap Ada Tetapi Peringkat Penggal Sudah Masuk Angkat Maunya Saya Tapi Kemarin Sudah Ada Tiga Direktur Satu Udah Lapa Itu Kalau Mungkin Kan Dari Kepala Pusat Perencana 4 tahun Sulantu Ya Mohon Tanda Tangan Dulu Hukum Pasir Resume Semua Nanti Kepimpinan Kan Tinggal Mudah Tinggal Menyampaikan Saja Tidak Perlu Presentasi Lagi Itu Bukan Di PP Mudah-mudahan Di PP Usulan Usulan Dari Dari Kami Ada Usulan Semua Berintahkan Sumber Dari Tempat Kemarin Sudah Ada Tiga Selon Satu Perintah Itu Buat Simulasi Terserah Simulasinya Diangkat Semua Ini Buat Simulasi Usulan Teng Langsung Ada Harapan Ini Sambat Koncep Koncep Baru Kemarin Pelayanan Dasar Sudah Setuju Semua Sudah Terlaksana Jadi Terus Saya Finalisasi Dengan Bahasa Begini Pak Perlu Dijinkan Pak Kita Batasi Waktu Sampai Kapan Desember Tahun 24 Lima Menit Lagi Saya Tak Termenung Ya Saya Sependapat Saya Dengar Itu Langsung Saya Kerja Tidak Sampai Dua Hari Sampai Malam Teman-teman Kumpul Buka Layar Ini Pengalaman Saya Buka Teori Sedikit Orang Orang Sepuh Yang Sudah Pensiunan Yang Bagus Bagus Saya Telepon Kumpul Bantu Saya Masukkan Orang Orang Kepegawaian Pakar Pakar Baru Pakar Dari Akademisi Akademisi Kan Tergantung Juga Dari Buku Buku Teori Saya Gunakan 25% Kalau Ngikuti Alam Maya Kita Butuh Implementatif Orang Sudah Ada Sudah Bekerja Tinggal Kondisi Financial Quosen Kebijakan Dari Pemerintah Kami Tawarkan Ada Empat Kali Terus Tiga Kali Terus Dua Kali Terus Tentunya Program Informasi Dengan Menggunakan Optimalisasi Dan Kalau Tidak Itu Peringkat Oke Jalan Seleksi Ya Ya Sekedar Untuk Formalitas Karena Sudah Bekerja Orang Itu Kalau Bahasa Endingnya Tuntaskan Mudah Mudahan Tapi Jangan Sampai Ngangkat Lagi Ngangkat Lagi Nanti Begitu Juga Tidak Kelar Itu Kadang 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 Ngangkat Lagi Begini Loh Anggarannya Ada Kedua Ada Program Percepatan Dan Pendekatan Layanan Kemarin Daerah Datar Pencil Saya Diam Ya Pasti Ngangkat Lagi Mas Dengan Teman Saya Kenapa Pak Kapus Ini Pelin Pelin Sekarang Ada Program Pendekatan Dan Percepatan Lain Orang Itu Tidak Ada Coba Cek Kita Disini Dua Hari Ada Orang Yang Melakukan Pengantaran Surat Ini Dan Lain Sebagainya Kalau Di Pusat Masih Terjangkau Di Daerah Jabatan Kemarin Ada Yang Pembersih Burung Ada Yang Pemandi Burung Jabatannya Itu Memang Di Rumah Bupati Misalkan Terus Ada Yang Pencuci Mobil Dan Pembersih Rumah Pejabat Bupati Misalkan Jadi Aneh Aneh Itu Terus Perawat Binatang Kayak macam Anjing Penjaga Rumah Jabatan Kalau Di Pemben Jelas Jabatannya Itulah NKRI Kebineka Luar biasa Jadi Butuh Tetap Harus sabar Kita Tidak boleh Terpancing Emosi Tidak boleh Sakit Nanti Kita Selesai Selesai Saya yakin Selesai Pastinya Akhir 24 Nanti Kalau Misalnya Tidak Sisa Sesanya Berapa Yang penting Sudah Ada Kepastian Kata Saya Kalau Kata Selesai Diangkat Kapan Dengan Gaji Berapa Pertemt Kapan Jadi Ada Kepastian Jadi Orang Kerja Tenang Tinggal Menterang Keuangan Yang paroh Waktu Paroh Waktu Ini Mau Digaji Piro Berapa Lagi Dipikir Yang Jelas Kemarin Kesepakatan Di Bahu MP UMK Itu Apakah Setengah Separuh Atau Dan Seterusnya Di Daerah Juga Ada Yang Berkenan Sudah Digaji Berapapun Pak Yang penting Status Saya Jelas Ada Begitu Tapi Kira Digaji 300 Ribu Satu Juta Sebulan Karena PAD Kecil Nanti Protes Bayangin Pemerintah Pusat Tidak Memperhatikan Itu Keluan Keluan Kadang Muncul Setelah Dilaksanakan Status Atasnya Jelas Baru Kompensasi Lagi Demikian Pak Terima kasih Pak Pimpinan Taman Burmodus Peltas ách Taman Kompensasi Lands' Pimpinan Sh мног Om